Kami hadirkan informasi pertama untuk Anda, Pemirsa Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung mendahan tersangka Komika Lampung, Aulia Rahman untuk kasus penistana agama. Tersangka sebelumnya beberapa kali menyebut Nabi Muhammad dalam materi lawakannya di acara yang dihadiri Capres Aris Baswedan. Arti nama Aulia itu bagus ya, pemimpin, sahabat, orang yang dicintai gitu. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara, ada berapa nama yang namanya mu... Kayak penting aja udah dipenjara semua tuh. Bener gak sih? Bener ya? Inilah cuplikan penampilan Komika Aulia Rahman di acara kunjungan Capres Aris Baswedan di Lampung pada 7 Desember lalu. Jok Aulia berbuntut pengaduan ke polisi karena beberapa kali menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW sebagai lelucon. Penyidik di Tres Krim Mumpolda Lampung langsung melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap lapor, terlapor, serta sejumlah saksi ahli terkait kasus ini. Hasilnya, polisi menjadikan Aulia Rahman sebagai tersangka sejak 9 Desember lalu. Pasal 156A KUHP subsidiar pasal 156 KUHP dimana untuk hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Ben, ini dia langsung ditahan atau gimana, Ben? Ya, misalnya saat ini telah dilakukan penahanan oleh Dit Krim Mumpolda Lampung. Aulia Rahman menjadi tersangka kasus penista agama setelah materi stand-up komedinya dilaporkan oleh tiga lembaga swadaya masyarakat dan tokoh agama. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan.